Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Youtube Islami Hachi Wafirdaus Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi kisah inspiratif tentang Mike Tyson Petinjum walaf yang ternyata memiliki ketakutan yang mendalam terhadap neraka dan sering menangis Mari kita simak perjalanan hidupnya yang penuh dengan perubahan, penemuan diri, dan kekuatan iman yang luar biasa Inilah kisah Mike Tyson Petinjum walaf yang ternyata takut neraka dan sering menangis Ia mendapat hidayah Islam ketika berada di dalam penjara Mike Tyson mengaku sempat sering menangis karena merasa dirinya dekat dengan neraka saat masih aktif di dunia tinju Mike Tyson merasa kehadirannya di atas sering membawa dampak buruk bagi orang lain Dia merasa sangat buruk dan bahkan dekat dengan neraka karena banyak orang yang membencinya Saya merasa seperti, saya akan melakukan sesuatu yang buruk pada orang ini yang tidak disukai keluarganya Beber Mike Tyson, seperti dikutip dari mirror Jika benar begitu, saya benar-benar bersalah dan merasa sangat buruk pada akhirnya Itu karena cara saya bertarung Imbunya Mike Tyson dikenal sebagai salah satu atlet tinju ternama juara dunia kelas berat Ia dianggap petarung menakutkan dalam sejarah tinju dunia The Baddest Man on the Planet julukan Mike Tyson secara luas dianggap sebagai petinju kelas berat terbesar sepanjang masa Tapi di luar ring tinju Si leher beton ini kerap terjerat kasus hukum karena melakukan hal-hal kontroversial Salah satu kelakuan menyimpangnya Mike Tyson dilaporkan melakukan pemerkosaan pada tahun 1992 Alhasil, petinju juara dunia itu ditahan polisi dan harus melalui tiga tahun dibalik jeruji besi penjara Luar biasanya Iron Mike julukan lain Mike Tyson dilaporkan menunjukkan perubahan kepribadian yang signifikan selama berada di penjara Bahkan menurut laporan laman Republic World Dia mendapat hidayah Islam saat berada di penjara Mike Tyson kemudian memutuskan menjadi mu'alaf setelah dirangkul melalui dakwah dan keyakinan Islam Dia dilaporkan masuk Islam ketika melalui waktu di dalam penjara Dalam sebuah wawancara setelah bebas dari tahanan Mike Tyson mengatakan sangat terharu setelah membaca buku-buku tentang Islam Dia lantas memutuskan menjadi seorang Muslim karena melihat Islam sebagai agama yang damai Setelah resmi menjadi mu'alaf, Mike Tyson memiliki nama Muslim Dia mengubah namanya menjadi Malik Abdul Aziz Namun, petinju asal Amerika Serikat ini terus menggunakan Mike Tyson Sepanjang karir tinju Sementara itu, nama Muslimnya tidak pernah digunakan dalam laga tinju profesional setelah pindah agama Sementara itu, The News melaporkan Mike Tyson yang masuk Islam pada tahun 1992 langsung mengunjungi kota suci Makkah untuk menunaikan ibadah umrah Hal itu diketahui dalam sebuah unggahan Instagram yang memperlihatkan DJ Khaled dan Mike Tyson sedang melaksanakan ibadah umrah DJ Khaled yang merupakan penyanyi Amerika itu membagikan banyak video dan foto dari kunjungannya kebangunan suci Kakbah Dari kisah inspiratif Mike Tyson Petinju mu'alaf yang takut akan neraka dan sering menangis Terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik 1. Pentingnya Ketakwaan Kisah Mike Tyson mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki ketakwaan kepada Allah Meskipun seorang petinju yang tangguh Tyson menyadari kelemahan dan ketakutannya terhadap neraka Yang mendorongnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan 2. Perubahan dan Penemuan Diri Melalui perjalanan hidupnya Tyson mengalami perubahan yang signifikan Dia menemukan jalan hidup yang lebih baik setelah menjadi mu'alaf dan menemukan kekuatan dalam iman Islam Hal ini mengajarkan kita bahwa perubahan positif dan penemuan diri dapat terjadi pada siapapun Bahkan pada mereka yang dianggap tidak mungkin 3. Tidak ada yang terlambat untuk bertaubat Kisah Tyson juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki diri Meskipun memiliki masa lalu yang kontroversial Dia menemukan jalan untuk memperbaiki hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih baik melalui agama dan iman 4. Menghargai kehidupan dan berempati Ketakutan Tyson terhadap neraka dan sering menangis menunjukkan rasa kepedulian dan empati yang mendalam terhadap kehidupan dan akhirat Kisahnya mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen dalam hidup dan menjalankannya dengan kesadaran akan akhirat 5. Kekuatan iman dalam menghadapi tantangan Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidupnya Tyson menemukan kekuatan dalam iman dan ketakwaannya kepada Allah Hal ini mengingatkan kita bahwa iman dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi cobaan hidup Dengan memetik hikmah-hikmah ini Kita dapat belajar untuk menjalani hidup dengan penuh keimanan Ketakwaan Dan kesadaran akan akhirat Semoga kisah inspiratif Mike Tyson memberikan inspirasi dan pengajaran bagi kita semua Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini Kisah inspiratif Mike Tyson Petin Jumu Walaf yang takut akan neraka dan sering menangis Mengajarkan kita tentang pentingnya menjalani hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan Melalui perjalanan hidupnya Kita belajar bahwa tidak ada yang terlambat untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Mari kita mengambil hikmah dari kisah ini untuk memperkuat iman dan menjalani hidup dengan penuh kebaikan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Islami Hachi Wafirdaus untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh